Makanya dikatakan oleh seorang sufi, kabar gembira buat kamu, kalau kamu kumpul manusia udah gak nyaman. Jadi kalau kamu kumpul manusia kok gak nyaman? Duduk kok, sekarang saya gak enak ya duduk sama orang-orang itu kok, kok tambah sumpah kenapa ya? Oh, kabar gembira itu. Tanda jantungmu sehat itu. Kenapa? Ketika seseorang itu dibuat oleh Allah, tidak nyaman bergaul dengan siapapun, itu menurut para ulama, saat itulah dibuka oleh Allah, pintu untuk bergaul dengan Allah. Enak atau gak enak? Itu kabar gembira, kalau udah tidak nyaman bergaul dengan manusia, maka akan terbuka pintu bergaulan dengan Allah SWT. Tiba-tiba nyamannya itu jadi begini, misalnya ya, nyamannya kok pegang tasbih. Jadi enak tambah, jalan sama tasbih kok enak ya? Terus baca buku kok jadinya enak ya baca buku ya? Kok zikir jadi enak? Baca Al-Quran kok jadi enak? Nah itu Allah lagi mengangkat kita, tinggalkan manusia, kumpul lah dengan aku. Dipanggil sama Allah. Mestinya syukur, Alhamdulillah. Tambah jangan pergi ke dokter jiwa. Dok, saya ada tanda-tanda gila atau enggak? Kenapa? Teman saya itu bisa ketawa, kenapa saya gak bisa ya? Yang lain bisa tidur. Kenapa saya susah tidur? Susah tidur itu belum tentu penyakit. Kenapa? Karena memang semua Allah dibuat gak bisa tidur. Untuk bangun sholat. Sholat, untuk bangun sholat, untuk bangun baca Al-Quran, untuk bangun zikir, untuk bangun ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah membukakan kita pintu pergaulan. Caranya dijauhkan dari pergaulan kepada makhluk. Sampai disini jelas? Jelas. Sampai jumpa.